Terima kasih telah menonton Dari 26 kasus dugaan pencabulan yang ditangani jajaran Polres Ciamis tersebut menurut AKBP Tony Prasetyo Yudhankoro, mayoritas korbannya adalah anak di bawah umur. Seperti yang diatur pasal-pasal dalam UUNO 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, tak sedikit anak di bawah umur yang menjadi korban pencabulan tersebut, pelakunya adalah orang dekat dan sangat dikenal oleh korban dari 26 kasus pencabulan tersebut. Setidaknya saat ini jajaran Polres Ciamis ada 4 kasus yang ditangani unit PPA, yakni kasus pencabulan yang dilakukan ayah tiri terhadap anak tirinya di desa Wangunjaya Cisaga. Korban yang masih duduk di SMP itu kini sedang hamil akibat ulah bapak tirinya, berikut kasus ayah kandung mencabuli anak kandungnya di desa Mekarjaya Barekbek. Korban yang sudah kuliah tersebut sampai hamil dan bahkan sudah melahirkan. Pelaku berbuat tega tersebut karena lama menduda. Anak dari korban kini diasuh oleh nenek korban, juga ada dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru dari sebuah SMP. Korbannya diduga mencapai belasan orang, baik siswi maupun siswa. Ada lagi kasus seorang siswi sebuah SMP yang menjadi korban tindak pidana penjualan orang, TPPO, sekaligus korban pencabulan, persetubuhan, anak di bawah umur. Terima kasih lalu bapak korek. Di sini kita akan melanggaran kasus yang kedua, mencabul dari pelaku ayah kandung dan anak kandungnya sendiri untuk kronologi sejak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!